Kalian mau tau bagaimana cara setting youtube channel kalian agar bisa tertarget atau agar bisa menargetkan luar negeri? Yuk simak video ini baik-baik, jangan di skip, biar kalian tidak gagal paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya akan membahas tentang yang paling banyak dan sering ditanyakan oleh teman-teman di channel ini. Yaitu, bang gimana sih caranya kita setting youtube channel kita biar targetnya luar negeri? Atau, bang gimana sih caranya atau triknya agar target kita atau konten kita itu bisa ditonton oleh orang-orang di luar negeri sana? Oke, untuk menjawab semua itu, pertama-tama saya ingin jelaskan dulu fundamental apa sih sebenarnya targeting dan bagaimana kita bisa menentukan targetnya ke depan. Oke, yang pertama-tama yang harus kalian pahami adalah ketika kalian membuat sebuah konten, mau itu bahasa apapun, itu akan selalu ada kemungkinan untuk ditonton oleh orang luar negeri. Itu pertama. Jadi, nggak usah mikir setting aneh-aneh dulu. Yang pertama itu konsep yang harus kalian pahami adalah apapun video kalian, pasti akan memungkinkan dan bisa ditonton oleh orang luar negeri. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, kalian harus tahu, kalian harus bisa menargetkan target audiens kalian, mau luar negeri, Indonesia, kalian harus bisa benar-benar menentukan targetnya. Nah, ini saya di channel ini ada materi khusus ya, yaitu tentang kreatif digital marketing yang mungkin belum bisa saya rilis, nanti akan ada episode 1, episode 2. Yang mana tujuannya adalah untuk memberikan edukasi dan sharing secara khusus kepada teman-teman semua secara gratis tentang bagaimana cara saya untuk belajar, untuk memahami, dan targeting audiens ya, teman-teman. Kalian tunggu aja di channel ini, nanti akan ada. Ini hanya intermesu aja ya, teman-teman. Lalu kemudian selanjutnya, setelah kalian memahami fundamental tentang masalah targeting ini, banyak yang berpikiran bahwa untuk target luar negeri itu, kalian ada setting-setting lah. Mungkin pengaturan di setting ini, setting ini, nggak ada ya. Di sini saya ingin tegaskan kepada kalian semua, jika kalian memang berfokus untuk targeting luar negeri, yaitu tadi ya, kunci utamanya adalah kalian harus ngerti dulu gimana caranya target, caranya kalian mengkonsep channel kalian agar bisa mendapatkan pangsa pasar di luar negeri sana. Oke, tidak semua konten atau topik itu bisa cocok dengan strategi tertentu. Ini harus kalian garis bawah, jadi tidak ada strategi dewa yang bisa cocok untuk semua jenis konten. Pasti konten ini, konten ini, konten ini, selalu ada strategi-strateginya masing-masing. Contoh, mungkin channel berita. Jika kalian ingin membuat sebuah channel berita dengan bahasa Inggris, terus targetnya luar negeri, ya mau nggak mau, kalian harus mengikuti dan aktif di negara tersebut itu sedang rame dan apa yang banyak diperbincangkan. Sehingga bisa menarik views dari negara tersebut. Yang mana YouTube kan itu baca data ya. Kalau channel kalian ini sering dikunjungi oleh orang-orang dari negara Australia misal, ya otomatis YouTube akan mencoba untuk merekomendasikan atau mempromosikan video kalian ini kepada orang-orang yang ada di Australia. Itu sudah umum, teman-teman. Ya, gampang hanya seperti ini lah ya. Kalian membuat channel Indonesia, terus kemudian thumbnail kalian itu juga nggak ada bahasa apapun, tapi rata-rata yang nonton kebanyakan orang Indonesia. Karena apa? Karena secara traffic rata-rata banyak dikunjungi oleh orang Indonesia. Nah, dengan begini kalian harus pastikan juga. Kalian harus baris bawahi juga. Kalau kalian ingin menargetkan konten kalian ini ditonton oleh orang luar negeri, ya jangan promosikan channel kalian di Indonesia. Jangan sebar link di sosmed. Jangan sebar link di mana-mana. Ya, kalian fokuskan aja untuk berpikiran dan riset. Orang di Amerika, orang di Australia itu sukanya ngapain sih? Mereka pengennya ngapain sih? Terus konten apa yang mereka suka sih? Nah, itu harus kalian riset. Oke, ini secara konsep, secara target audience, ini harus matang dulu untuk bisa menargetkan luar negeri. Nah, contoh konten yang paling simpel dan gampang target luar negeri adalah kerajinan tangan, tutorial, yang mana sifatnya itu umum, sifatnya itu bisa diminati oleh banyak orang. Nah, bahkan mungkin konten mainan anak pun itu jauh lebih mudah untuk menargetkan luar negeri. Kenapa? Ya, jelas. Karena kan fokusnya adalah di konten, di mainannya, kemudian di beberapa hal yang mungkin menghibur masyarakat di luar negeri sana. Nah, oke. Untuk masalah setting, sebenarnya tidak ada setting khusus. Tapi di sini saya perlu tekankan ya, teman-teman. Untuk masalah setting, kalian harus pastikan bahasa channel kalian ini, bahasa utamanya adalah bahasa Inggris. Jangan bahasa Indonesia. Jadi, dari segi judul pun, kalian nanti ketika upload video baru, bahasa defaultnya itu harus kalian jadikan bahasa Inggris. Oke, saya akan contohkan di sini saja deh, salah satu video ini ya, teman-teman. Di bagian detail sini ya, teman-teman. Di bawah sini tuh ada bahasa, teman-teman. Contoh ini nih, bahasa video, bahasa judul dan deskripsi, terus kemudian ini wajib kalian setting bahasa Inggris. Dua-duanya Inggris, ini Inggris. Nah, semuanya kalian bikin bahasa Inggris, baik itu judul dan lain sebagainya. Nah, kemudian kalau kalian pengen juga ditonton oleh orang luar negeri, mau nggak mau kalian harus setting subtitle ini, ini kalian tambahkan nih. Karena ini bahasa utama adalah bahasa Indonesia, maka otomatis di sini Indonesia. Tapi kalau tadi saya setting Inggris, di sini akan jadi Inggris. Nah, kalian tinggal tambahkan lagi bahasa Indonesia, bahasa mungkin Sepanyol, Portugis, atau mungkin bahasa ya Korea dan lain sebagainya, bisa kalian tambahkan semua di sini. Jadi, orang-orang Korea, orang-orang Amerika, mungkin orang-orang India, misal ya kalian setting ya, nanti mereka akan muncul sesuai bahasa di settingan aplikasi YouTube mereka. Jadi, ini akan memungkinkan YouTube untuk bisa mempromosikan ke sana, teman-teman. Nah, sebenarnya apakah video dengan bahasa Indonesia nggak bisa bang? Kita menargetkan luar geek. Bisa, asal kalian di sini juga tambahkan ya. Meskipun di sini tadi kalian setting bahasa Indonesia di sini, teman-teman. Nih ya, bahasa Indonesia di sini. Tapi kalau di bagian subtitle di sini, kalian isi bahasa, kalian tambahkan bahasa Inggris di sini. Contoh ya, saya akan tambahkan, di sini akan saya tambahkan bahasa Inggris. Amerika Serikat, contoh ya. Nah, seperti ini, saya tinggal tambahkan di sini, judul dan deskripsi. Nah, saya tinggal bikin versi bahasa Inggrisnya di sini, ya. Begitu juga sebaliknya. Kalau kalian defaultnya bahasa Inggris, lalu kalian sebelah kanan ini pengen bahasa Indonesia, ya defaultnya kalian ubah, teman-teman ya. Terus kemudian di deskripsinya pun harus kalian ubah juga. Nah, sesimpel itu sebenarnya untuk setting bahasa Inggris. Terus kemudian, apakah di settingan channel domisili ngaruh nggak sih? Nah, kalian bisa lihat ya, di setelan sini ya, teman-teman, di negara sini, ini banyak yang bilang, kenapa kok kita nggak setting Amerika Serikat aja? Kan biar target kita dan channel kita ini dikenali oleh channel luar negeri atau channel di Amerika Serikat. Gitu ya, teman-teman. Nah, buat yang baru bikin channel dan belum memiliki AdSense yang sudah pin, kalau ini kalian setting sebagai luar negeri, Nah, kalau nanti kalian setting alamat pengiriman, contoh mungkin pengiriman Silver Play Button lah, atau mungkin contoh pengiriman pin AdSense kalian, biar kalian bisa gajian, nah itu kalian kalau tulis di alamat Indonesia kan agak aneh ya. Channel kalian, domisili-nya adalah Amerika Serikat, tapi kalian minta pengiriman pin-nya itu di Indonesia. Nah, ini kan sesuatu yang aneh ya. Setting negara itu juga menentukan ya, kalian bisa lihat ya, Anda dapat memilih negara atau wilayah untuk channel YouTube Anda menggunakan panah bawah. Kelayakan untuk mengikuti program partner YouTube didasarkan pada setelan negara atau wilayah yang Anda pilih di sini. Nah, di sini saya memang tidak berani menyarankan, ini kalian bikin Amerika Serikat ya, takutnya kalian dianggap memberikan misinformasi atau mungkin informasi yang salah kepada YouTube yang menyebabkan channel kalian bermasalah. Nah, ini yang saya takutkan. Karena saya tidak berani bereksperimen di sana. Kenapa? Nah, ya resiko yang saya pertaruhkan pasti lebih besar kan? Nanti channel saya bisa jadi bermasalah dan AdSense saya juga jadi bermasalah. Yaudah, biasanya saya setting aja Indonesia, tapi semua kata kunci di sini, terus semua setelan bahasa dan lainnya, saya bikin bahasa Inggris. Terus thumbnail, ya menggunakan bahasa Inggris juga. Jangan sampai semua judul bahasa Inggris. Lalu di thumbnail itu kalian nulis cara main klereng. Nah, kayak gitu kan, nggak nyambung ya. Nah, kalian pasti bikin thumbnail mungkin yang lebih umum aja dengan bahasa Inggris. Ya kan? Kalian tidak berharap penonton Indonesia kan? Yaudah, semuanya lakukan dengan bahasa Inggris. Semoga ini bisa menjawab dan membuat kalian berpikiran gimana sih cara settingnya. Jangan kan konten yang berbahasa Inggris ya, teman-teman. Konten yang berbahasa Indonesia aja, itu memungkinkan juga penontonnya luar negeri. Kalau materi kalian masih relevan di sana. Contoh, di salah satu channel saya, saya membahas sebuah software yang namanya VTiger. Ya, software ini merupakan software Customer Relationship Management. Ya, di situ, di aplikasi tersebut, itu penonton targetnya banyak banget dari Amerika Serikat. Padahal, di dalam videonya, saya menggunakan bahasa Indonesia. Namun, saya berikan subtitle bahasa Inggris. Penonton yang terbanyak berapa? Yaitu 92% dari Amerika Serikat, teman-teman. Ya, jadi kalau dibilang ada settingan khusus, kok menurut saya nggak sepenuhnya benar ya? Karena apa? Karena konten yang berbahasa Indonesia pun, bisa ada kemungkinan ditonton oleh orang luar negeri, asal kontennya relevan. Ya, seperti yang saya bilang di awal tadi, kalau kalian bikin berita, bikin channel berita, kalian pengen target kalian itu orang Australia. Nah, kalian bisa lihat, kalian bisa pantengin, di Australia ini lagi rame apa. Caranya bagaimana? Gampang aja, teman-teman. Kalian bisa masuk ke Google Trend. Ya, ini saya sharing aja ya, bagaimana cara saya menarget ke sana dan menyesuaikan dengan konten atau tema yang saya bahas. Oke? Ini mungkin bisa kalian jadikan gambaran untuk berlatih dan belajar sendiri dari rumah. Saya akan buka Google Trend terlebih dahulu ya, teman-teman. Terus di sini, ini kan negara Indonesia ya. Saya akan ganti di sini mungkin, gimana, apa ya? Kira-kira negara yang nggak terlihat umum. Oke, kita akan coba di sini. Australia aja ya, Australia. Di sini saya akan pilih Australia, teman-teman. Dari selama 2022, ini kayak pemilu ya, yang lagi rame. Terus kemudian di sini, trending baru-baru ini, hampir mirip-mirip, karena didominasi oleh Piala Dunia, teman-teman. Qatar, Sinega, Luis Suarez, Nedra, Kiflip, terus kemudian Thanksgiving 2022, area award Australian PGA. Nah, ini kayak gini, area award Australian PGA. Ini bisa kalian manfaatkan untuk menarik target orang-orang yang ada di Australia. Maksudnya apa? Ya, mau nggak mau, kalian harus pelajari. Kalian harus klik ini ya, area award ini apa sih. Nah, kalian harus buka nih di penelusuran. Ini sebenarnya apa? Tuh, ini memang konten musiman, tapi sangat bagus dan bisa bekerja dengan baik untuk meng-guide penonton-penonton dari negara Australia. Sehingga, YouTube itu algoritma akan ngenali, kok tiba-tiba banyak nih orang yang nonton dari negara Australia. Kayaknya orang Australia nangkep nih, dan mungkin cocok dengan konten-konten dari channel si A ini. Seperti itu gambarannya, teman-teman ya. Oke, saya akan coba googling aja. Area award 2022. Seperti ini ya. Area music award for music teacher for China. Nah, ini ada berhubungan dengan musik ya. Di serbukan bahasa Inggris. Musik area 2022 adalah penghargaan musik Asosiasi Industri Rekaman Australia tahun ke-36. Contoh, mungkin kalian kalau pengen bikin video, katakanlah, nge-vlog ya. Nge-vlog mungkin bisa kalian singgung nih. Sembari menonton area music award atau mungkin fakta menarik dari area dari area award 2022 itu bisa kalian jadikan atau sisipkan di judul kalian atau deskripsi kalian. Mungkin kalian bisa misal konten kalian tentang mainan ya. Nah, apa kalian cari deh? Apa hal-hal apa yang berhubungan dengan area music award? Karena ini adalah award tentang musik, kalian bisa jadikan mencari mainan atau mungkin gampangannya gini deh. Kalian punya konten itu mainan sponsor ya. Kalian mainan sponsor, kalian mainkan atau mungkin kereta-kereta apian. Nah, kalian tinggal sisipin nih area award ini. Mungkin ya, kayak kereta bergegas menuju area award 2022. Nah, mungkin ada karakter yang lucu-lucu mainan kalian yang kalian sisipkan di situ. Nah, ini bisa menargetkan orang-orang yang ada di Australia. Terus kemudian kalau kontennya tentang tutorial Excel misal ya. Nah, ini mungkin agak susah dan agak sulit. Nah, tapi kalian bisa sisipkan nih cara membuat laporan hasil penghargaan dari area award 2022. Kalian bisa bikin tutorial membuat grafik, membuat line chart di Excel dengan kalian sisipkan data-data pemenang area award 2022. Ya, ini menyinggung sesuatu yang sedang trending yang ada di negara tersebut aja trendingnya. Yang mana ini akan menyinggung channel kalian untuk memicu YouTube mempromosikan orang-orang yang ada di Australia menuju ke channel kalian. Ya, jadi cara seperti ini memang tidak bisa instan kalian ngerti kalian paham harus kalian latihan dan harus ada sedikit proses dan pembelajaran. Ya, contoh untuk tadi ya masalah kayak tutorial Excel gimana nyambunginnya dengan area nah ini kan butuh pengalaman dan butuh wawasan ya gimana bisa disambung-sambungkan. Terus kemudian kayak misal kalian mainan mungkin mainan seperti robot-robotan atau mungkin mainan pasir kinetik nah kalian bisa seakan-akan membuat logo tulisan dari pasir tersebut ya ini tentu akan memicu YouTube untuk mempromosikan video kalian ke area world jadi banyak hal yang bisa kalian kreasikan yang pasti agak sulit untuk pemula langsung paham langsung ada ide seperti itu makanya penting sekali untuk kita menambah wawasan kita memang apa yang kita tonton yang kita pelajari mungkin gak akan bisa berguna saat ini tapi yakinlah percayalah suatu saat mungkin 10 tahun 5 tahun mungkin ya mungkin beberapa bulan kemudian gak ada yang tahu ternyata apa wawasan yang kalian dapat itu berguna juga untuk menunjang ide-ide kalian tadi kenapa saya bisa dengan mudah untuk mencari ide-ide tentang targeting yang berhubungan dengan sesuatu yang trending di google trend seperti ini ya karena saya mungkin terbiasa karena saya sering mengulik karena saya sering riset dulunya jadi apa yang mungkin tercipta di ide-ide saya ini itu sebenarnya adalah manifestasi dari pengalaman-pengalaman saya sebelumnya jadi gak tiba-tiba instan saya kepikiran seperti itu enggak ya teman-teman gampangannya seperti ini lah gampangannya seperti ini contoh mungkin memanfaatkan sesuatu yang trending itu kayak dulu minyak goreng lagi langka nah kalian bisa kan kalau konten kalian vlog konten kalian tutorial kalian bisa menyinggung-nyinggung hal yang berhubungan dengan minyak goreng tersebut dengan konten-konten kalian ya intinya adalah kalian harus benar-benar bisa mengkonsep kalian harus benar-benar bisa menargetkan target audience kalian itu secara tepat seperti apa itulah yang menunjang gimana caranya bisa menargetkan konten luar negeri kita ya nah bang kalau kita masih belum bisa targetin seperti ini apakah kita tidak bakal bisa untuk menargetkan konten luar negeri nah sekali lagi saya ingatkan tidak ada setting khusus ini hanyalah penunjang ini hanyalah memberikan kalian kemudahan-kemudahan dan mungkin bisa dibilang optimasi aja biar lebih mudah dan lebih cepat tapi kalau kalian gak memperhatikan semua ini selama konten kalian relevan dengan penonton di luar negeri saya rasa tetap bisa memungkinkan untuk ditonton oleh orang luar negeri ya inilah alasan saya tidak pernah mau sharing kepada kalian channel-channel saya yang menargetkan luar negeri karena kalau saya sharing nama channelnya terus kemudian kalian berbondong-bondong ngecek channel tersebut dengan tujuan mungkin kepo atau mungkin pengen belajar nah akhirnya mungkin yang katakanlah seribu orang luar negeri yang nonton mungkin dari Australia tadi eh tiba-tiba ada 5.000 orang dari Indonesia yang nonton channel sebaru saya itu yang mana ini akan memerusak algoritma YouTube untuk menargetkan konten kayak konten saya sesuai yang saya rencanakan mungkin kalau sudah di atas 10.000 subscriber oke lah gak apa-apa lah mungkin akan saya share tapi tetap agak riskan juga ya kalau baru 10.000 mengingat beberapa alhamdulillah video saya ini ditonton lebih dari 5.000 orang kalau 5.000-5.000-nya nonton channel baru saya tersebut ini juga akan mengganggu algoritma nah makanya ada beberapa hal yang mungkin saya hindari untuk share kenapa? karena ya saya takut akan merusak algoritma channel yang sudah susah payah saya bikin dan saya bangun dari nol semoga ini bisa memahami kalian ya makanya gak heran kalau kalian bertanya kepada mungkin konten kreator yang sudah sukses di luar sana bang channelnya apa sih bang blognya apa sih mereka gak mau jawab itu bukan berarti mereka pelit ya teman-teman itu mereka tandanya ngerti mereka paham yang namanya algoritma kalau mereka share terus banyak orang yang berbondong-bondong tapi cuman kepo aja dan gak mau nonton-nonton video yang lain ini akan merusak algoritma yang akan membuat channel itu akan terhambat perkembangannya ya ya kalau 1-2 sih mungkin gak berasa ya teman-teman kalau mungkin kalau kalian sharing ke teman dekat kalian paling 5-10 orang gak berasa tapi kalau tiba-tiba seribu orang berbondong-bondong kesana itu juga akan jadi sebuah masalah di algoritma youtube-nya nanti ya semoga ini bisa menjawab pertanyaan teman-teman semua ya semoga ini bisa memahami bahwa untuk target luar negeri itu intinya udah pakai bahasa inggris aja bahasa umum atau tidak perlu suara sekalipun asal judul dan deskripsi bahasa inggris terus kemudian thumbnail pun juga menarik dan kontennya relevan dan diminati oleh orang luar negeri sana itu tetap bisa menargetkan luar negeri ya cuman kalau pengen optimasi dan lebih cepat ya manfaatkan aja apa yang sedang rame diperbicaraan mungkin kalau di Amerika Serikat mungkin paling banyak pembahasan tentang NBA dan lain sebagainya ya itu bisa kalian manfaatkan untuk kalian jadikan sebuah konten teman-teman ya mungkin ini semoga ini bisa menjawab pertanyaan kalian ya teman-teman dan wah satu hal lagi ya jika kalian setting ini di negara Amerika Serikat atau Inggris youtube itu sudah mengkonfirmasi bahwa tidak ada ngaruhnya kalian mau setting Inggris mau setting Amerika gak ada ngaruhnya kalau konten kalian ini bakal ditonton kebanyakan orang dari Amerika sana ya ini dari halaman youtube sendiri dan sudah dijawab oleh youtube semoga ini bisa memberikan kalian gambaran haruskah harus gak sih kita setting Amerika nah kalau kalian pengen eksperimen coba-coba setting Amerika gak apa-apa silahkan cuman kalau saya jujur saya gak berani ya karena saya belum ada pengalaman untuk setting Amerika terus ditautkan ke adsense saya yang adsense Indonesia nah saya masih agak takut-takut untuk hal ini teman-teman tapi banyak juga kok konten kreator besar yang penghasilannya bahkan ratusan juta settingnya ini Amerika Serikat dan adsense-nya Indonesia cuman beliau ini adsense-nya sudah jadi lulu sudah bisa menghasilkan penghasilan dulu tapi kalau untuk yang belum ada pin adsense dan lain sebagainya nah itu saya masih agak ragu dan memang belum ada pengalaman saya gak berani menyarankan kalian karena mungkin takutnya bermasalah di kemudian hari mungkin buat teman-teman yang sudah ada target luar negeri yang sukses yang meng-setting ini luar negeri bisa tulis di kolom komentar pengalaman kalian bagaimana terus adsense kalian ini menggunakan adsense luar negeri atau adsense Indonesia silahkan komen di bawah ya karena jujur aja beberapa akun adsense dari saya istri saya beberapa saudara saya itu semuanya adsense Indonesia jadi saya gak berani mentautkan target luar negeri ya biasanya saya tetap aja bahasa Indonesia tapi full kontennya bahasa Inggris tetap bakal banyak yang nonton banyak juga kok bahkan ada kemarin channel Vietnam ya dari asalnya negara Vietnam tapi 90% yang nonton dari Amerika Serikat ya kembali lagi konten adalah kuncinya konten adalah raja di Youtube ini teman-teman ya terima kasih mohon maaf jika ada salah satu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati